Thank you, ucapannya dong, doanya dong bun Ucapannya omos ya, selalu sukses sampai... Kakek-kakek, nenek-nenek Lu nilus apa? Kayak omong kali ya Sama Rafa Oh iya bener, sama Rafa ya Itu belum tuh Pemberitaan tak menyenangkan datang dari rumah tangga Indra Bekti dengan Aldila Pasca Aldila Bekti mengungkapkan di sosial media pribadinya Doakan bunda kuat bisa berjuang demi kalian berdua Selalu ada waktu bunda Jadi anak-anak selalu ada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Yakin kebahagiaan ada di depan kita Tanpa menyebutkan nama suami Aldila Bekti nampaknya kini ingin fokus kepada kedua anaknya saja Aldila Bekti istri dari Indra Bekti kini menjadi sorotan Pasca dirinya mengeluarkan statement hanya untuk hidup bersama anak-anaknya Bahkan Aldila pun sudah menghapus foto Indra Bekti di sosial media Aldila mengaku dirinya capek hingga turun 22 kg Netizen berasumsi Aldila nampaknya ingin lepas dari Indra Bekti Bahkan menurut para netizen saat terima duit gak capek Kini mengurus sang suami nampak Aldila kecapean Sontak saja netizen langsung bertanya-tanya dan menduga pasangan ini akan segera bercerai Apalagi istri dari Indra Bekti sudah menghapus semua foto Indra Bekti di sosial media pribadinya Heboh isu cerai antara Aldila dengan Indra Bekti yang baru saja sembuh sakit Bahkan belum sembuh 100% dan masih menjalani perawatan Indra Bekti di sekian Terima kasih Jika gosip tak menyenangkan, diduga pasangan ini akan segera bercerai, netizen merasa iba kepada Indra Bekti. Netizen nampaknya kini mengomentar yang tak menyenangkan lagi kepada Aldila Bekti yang beberapa kali tersorot masalah saat dirinya melakukan pengalangan dana, mengaku capek, bahkan saat diri mengaku kalau dirinya pelit. Terima kasih telah menonton! Tidak bisa diajak main ya. Tidak tulisannya, happy belated birthday adek, we love you, thank you, bye. Happy belated kan hari ini. Meskipun kebenaran pemberitaan ini belum bisa dikompirmasi, namun ciri-ciri dari Aldila nampak membuat para netizen bertanya-tanya, benarkah keduanya akan segera bercerai? Sangat disayangkan, apalagi kini Indra Bekti masih dalam pemulihan. Dokter sendiri menyebutkan Indra Bekti dilarang berpikiran yang berat-berat. Dari Indra Bekti sendiri, meskipun dirinya belum sembuh 100%, namun dirinya sudah bekerja demi keluarganya. Ya Allah, ya Allah! Ya Allah, gue ngelih! Senangnya, senangnya. Sehat terus, kembali kekuatan ya. I love you, I love you so much. Selalu ya, gak pernah berubah ya dia ya. Siapa sih? Siapa ya? Jofanga. Happy birthday to you. Hey Keppalans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.